Tahukah kamu bahwa revolusi pengiriman dingin di laut dimulai lebih dari 140 tahun lalu? Pada 1876, insinyur Perancis Charles Tellier mengaplikasikan sistem refrigerasi berbasis metil ether pada kapal Le Frigori-Vicue untuk membawa daging beku dari Argentina ke Perancis. Sebelumnya, upaya pertama oleh kapal Northam pada 1876 mengalami kegagalan ketika mesin pendingin rusak di tengah pelayaran. Keberhasilan pertama datang tahun 1877 saat kapal Paraguay mengirim 5.500 karkas domba beku dalam kondisi prima dari Argentina ke Perancis. Tongga sejarah berikutnya terjadi pada Februari 1882 ketika SS Dunedin berangkat dari Port Chalmers, Selandia Baru, dengan 4.331 karkas muton dan tiba di London setelah 98 hari berlayar dengan muatan tetap beku. Keberhasilan ini membuka era ekspor makanan beku global dan menumbuhkan industri daging beku di Selandia Baru, Australia, dan Argentina. Seiring berkembangnya teknologi, pada 1966 diperkenalkan kontener refer pertama dalam pelayaran kontener terintegrasi dan era 1970-an menyaksikan masifikasi penggunaan kontener berpendingin di pelabuhan utama dunia. Kontener refer modern dapat menjaga suhu antara minus 30 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, menjamin kesegaran daging, buah, dan hasil laut selama perjalanan lintas benua. Rantai dingin ini mendukung logistik makanan, memungkinkan kita menikmati setiak beku dan buah tropis dari belahan dunia manapun dengan kualitas prima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik berikutnya seputar inovasi teknologi pangan.